Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pelajar kita Tentang kurikulum merdeka Kali ini kita akan belajar bagaimana Cara menjadwalkan proyek Penguatan profil pelajar Pancasila Yang sering kita sebut dengan P5 Konten ini saya buat Karena banyak pertanyaan yang masuk ke saya Bagaimana cara menjadwalkan Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Mari kita mulai Seperti yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya bahwa struktur kurikulum merdeka itu terdiri dari Intra kurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan P5 Dimana ketentuan alokasi waktu kurang lebih untuk yang alokasi waktu Intra itu kurang lebih adalah 70-80% Kemudian untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kalau kita hitung secara detail atau cermat untuk yang SMA itu Pasnya itu adalah 23% untuk alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila Nah yang menjadi pertanyaan Dimanakah letak jadwal P5 ini apakah ditaruh di setiap hari ataukah setiap bulan atau nanti di menjelang akhir semester Atau bahkan mungkin di menjelang akhir tahun Oke kita akan bahas bagaimana cara menjadwalkan atau membuat jadwal P5 Di buku panduan untuk membuat jadwal P5 ini itu ada dua jenis yaitu model reguler dan model blok Dimana model reguler itu adalah terpisah-pisah antara waktu dari hari ke hari Tetapi kalau blok itu menyatu atau kontinu diselesaikan sekaligus proyek P5 tersebut Nah saya malah menemukan empat model penjatualan P5 Lima model itu adalah Satu bisa kita atur setiap hari Yang kedua bisa kita atur tiap pekan Yang ketiga bisa kita atur tiap bulan Yang keempat kita atur tiap semester Dan yang terakhir yang kelima kita atur tiap tahun Oke akan kita bakas satu persatu Supaya mudah saya anggap saja ini adalah P5 untuk SMA kelas 10 ya Nanti untuk yang SMP SD menyelesaikan bagaimana atau berapa besar alokasi waktu untuk P5 masing-masing jenjang Nah untuk SMA kalau kita hitung per minggu itu alokasi untuk intra yang kelas 10 itu adalah 34 JP Sedangkan untuk yang P5 itu adalah 12 JP Nah dari alokasi waktu 34 banding 12 JP ini kurang lebih adalah 25% dari total keseluruhan alokasi waktu Kalau kita hitung seter tepat yaitu 23% Atau boleh dikatakan seperempat dari keseluruhan alokasi waktu Nah dari sini kita bisa mengatur bagaimana meletakkan P5 ini Apakah nanti ini dibuat harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan Nah sekarang bagaimana kalau kita taruh model pertama di model harian Artinya proyek ini bisa kita taruh di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Nah kalau tadi itu 12 jam per minggu untuk yang SMA ini ya Maka itu berarti seharinya adalah 2 jam Misalkan Senin adalah 2 jam Selasa 2 jam Sampai dengan Sabtu 2 jam Maka total menjadi 12 jam pelajaran Nah masalah Apakah dia ditaruh di awal, di tengah, di akhir itu Itu tergantung situasi dan kondisi Bisa saja diatur di tengah Mungkin hari Senin di tengah Mungkin hari Selasa di awal Atau hari Rabu, di akhir itu terserah saja Atau mungkin karena kalau di akhir mungkin itu membuat anak Anak apa namanya sudah capek Mungkin bisa diatur di tengah atau di awal Nah ini kalau kita atur model pertama Ditaruh di model harian Nah bisa juga diatur di model mingguan Nah untuk model mingguan ini Tadi saya katakan bahwa 12 jam per pekan itu berarti bisa diatur Di hari Jumat dan hari Sabtu misalkan Yang penting kurang lebih 2 hari Kalau 12 jam itu kan katakan hari Sabtu itu 9 jam atau 8 jam Hari Jumat 8 jam pas adalah 12 jam Apakah harus hari Jumat sama Sabtu? Boleh saja di hari lain misalkan hari Selasa dan Rabu ya Boleh saja yang penting totalnya dalam sepekan adalah 12 jam pelajaran Nah bagaimana sekarang kalau kita atur di model bulanan Artinya Dari sebulan itu kan ada 4 pekan Nah dari 4 pekan itu Kita ambil 1 pekan untuk proyek Misalkan pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga Itu alokasi untuk intra-gurikuler Kemudian untuk yang pekan keempat itu adalah Untuk yang pekan keempat adalah B5 Apakah harus pekan keempat? Tidak harus Boleh-boleh saja ditaruh di pekan pertama, pekan kedua Atau pekan ketiga Itu kalau kita taruh di akhir pekan Nah model keempat bisa kita taruh di model per semester Artinya bisa juga kita atur Misalkan menjelang akhir semester Itu bisa kita full anak-anak itu melaksanakan P5 Kurang lebih waktunya adalah 1 bulan atau 1 bulan setengah Atau mungkin bisa jadi sekitar 5 minggu lah 5 pekan Atau gampangnya 1 bulan ya Anggapnya 1 bulan Maka nanti ini di bulan terakhir Katakanlah sini ini apa namanya Semester ganjil ya Seperti ganjil itu kan mulai dari Juli sampai Desember Maka Juli sampai November itu full intra-gurikuler Kemudian bulan Desember itu full Waktunya P5 Ini kalau kita atur per semester atau semesteran Yang terakhir bisa juga kita atur dalam bentuk pertahun atau tahunan Bisa kita atur, kita taruh di akhir tahun pelajaran Kurang lebih 2 bulan atau 2 bulan setengah Itu full proyek Dalam 1 tahun pelajaran itu kan mulai dari Juli Kemudian berakhir dengan Juni Nah maka nanti mulai dari Juli Kemudian sampai Desember ini full adalah intra-gurikuler Jadi semester 1 semua adalah intra-gurikuler Nah kemudian di semester kedua Dalam 1 tahun itu kan ada 2 semester 1 dan 2 Nah di semester 2 ini bisa kita taruh full untuk proyek Berarti kurang lebih 50% untuk apa namanya Intra-gurikuler dan 50% sekitar 2 atau 3 bulan Di sana full proyek itu berarti kalau akhir tahun pelajaran itu berarti sekitar bulan April, Mei, Juni itu full untuk proyek Nah nanti masalah mana yang dipilih itu bisa didiskusikan Antara wakil kepala sekolah bidang kunikulum Kepada semua guru Yang penting semua sepakat Apakah diatur model harian Model Mingguan Model bulanan Semesteran atau model tahunan Oke sampai disini mudah-mudahan berfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh